what's up Cak kali ini kita akan unboxing sebuah cctv lebih detailnya ipcam ya wireless cctv ini punya Xiaomi saya beli dari ini di topet nama tokonya BD Aceh Kota Xiaomi Shofeng langsung pre-telly plastiknya saya beli dua piece ya dua buah kecil kita akan belah turen nah nah ini barangnya mantap speknya bahasa cinanya dia resolusinya nih 1080p bisa komunikasi dua arah kayaknya nih motion detect motion detectionnya ini kayaknya mungkin yang ini barat itu bisa melihat RAM gelap bisa di-playback yang ini bisa dimonitor dari HP yang jelas ini juga sama serangannya kita akan coba buka satu dulu dia dapat apa aja isinya Oh ya untuk sekedar informasi setelah masa searching-searching browsing ada dua tipe untuk Xiaomi Shofeng ini yang pertama itu dia mungkin mode lama yang enggak ada satu esnya itu kayaknya sih kalau saya baca-baca reviewnya dia sering trouble dengan ketika update firmware ya ini gimana sih susah banget Oh ini nah kalau ini yang sudah 1s 1s ini katanya aman buat update firmware terus bak-bak yang di CCTV sebelumnya sudah solve ya sudah teratasnya sudah teratas ya dapat ini CCTV-nya ini apa ini seperti biasa kitab suci bahasanya Mandarin semua nih nggak apa-apa pakai perasaan aja nanti caranya terus yang ini apa ya Oh dia ada kabel data ya untuk power juga nih kayaknya terus adaptor nya juga nah ini adaptor nya masih Hai kan sandat Indonesia ya masih kepeng gini ini dia oke paling enaknya nyobek-nyobek nah nah ada politiknya kita kelentek dulu nah ini dia ada kakinya nempel nempel yang jelas bisa nempel di magnetnya ini kerasa nempelnya dia nah nempel cuman dia emang nggak kuat Oh ya kan nempel kan oke lumayan kuat seratus magnetnya baik kita akan tes saja ya gimana caranya ya baik kita akan mulai saja ya ini bisa diatur kakinya setolah toleh juga oke untuk power sendiri bisa langsung menggunakan colokan yang ke listrik nah ini ada lubang nah ini ada lubang colok disini ini ada lubang nah ini ada lubang colok disini ini Ayo kalian akan dengar suara nah ini ini kantornya udah nyala kuning Tunggu sampai sekitar 15 detik ada suara nanti nah kalau udah berkedip lampu kuningnya kemudian kita akan tekan ini tekan tombol ini selama tiga detik nah sudah pada suara ngoteh tadi kemudian kita akan nyalakan HP kita masuk ke aplikasi Mi Home ini Mi Home ini kita klik aja nah ini dia detek kita akan pilihkan sini aja klik selanjutnya nah ini muncul QR Code ya kita akan scan di depannya CCTV ini nah itu dengar suaranya nggak tahu ngomong apa dia yang penting itu kayaknya ini sudah berhasil nah udah tinggal tunggu aja nanti sampai ininya penuh nah dikatannya disini nanti kita tunggu aja dulu disini kita dekatkan ya Nah itu dengar suara ngoceh lagi itu berhasil nah udah sudah bisa selesai kemudian kita bisa menamai kamera ini ya kalau saya sih saya sesuaikan dengan lokasi akan saya pasang CCTV ini mungkin garasinya oke udah kalau ini centang dia akan tampil di layar utamanya Mi Home Oke gunakan sekarang tunggu aja nah itu dia loading oke kita bisa langsung lihat kita pantau dari HP ini juga bisa di fullscreen ya ini bisa-bisa kita lihat nah dia dimana dia nah ini kelihatan kan kelihatan kan hmm ini dia oke nah sip oke kita akan coba fitur-fiturnya ya kita back oh iya ini waktu menunjukkan kelebihan satu jam ini kayaknya dari lokasi saya 1836 dan sekarang masih setengah 6 hmm ini ada notifikasi kita update firmware dulu aja nah pengantaran umum kita update firmware nya oke kita perbarui tunggu aja nah udah berhasil 100% nah biasanya si Shofeng ini akan restart sendiri oke bisa kita lihat nah indikatornya nah tadi kan berketip ya dia stay disini oke ini masih uterannya masih menginstall komparuan nah masih kerja dia kita tunggu ada beberapa saat nah ini berhasil oke versi 56.2.138 kita oke sudah hmm saran saya lebih baik kita restart dulu aja biar fresh oke nah nah itu sudah muncul ini nah garasi ya Shofeng garasi ya kebetulan saya juga punya sih yang itu di teras nah ini di garasi ini sama aja kita klik aja untuk pertama kali setelah update firmware biasanya gak lama nah set oke sudah berhasil ya kita akan coba fitur-fiturnya ya ini ada speak speak nah ini caranya kita harus tekan lama nih untuk menggunakannya tahan aja tekan ini tekan tahan hello hello test test tahan 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 hello hello test 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 kalau kita ingin mendengar suara-suara yang ada di sekitar CCTV kita gunakan ini menu voice ini kita nyalakan nah nanti akan bisa dengar suara-suara apa aja di situ nah tuh kan nah replay ini dia kebetulan nah kalau dia belum dicolokin SD card nah ada notifnya seperti ini letak SD card ada di bawah sini nah itu lubang kecil nah SD card disini nih nah ini bisa dipakai untuk infrared ya auto ini dia akan deteksi kalau dia gelap otomatis dia akan nge switch langsung ke mode malam akan infrared nya akan aktif tapi kita bisa mengaktifkan manual juga kita tekan aja kalau tekan ini dia on nah infrared nya akan nyala dia merah-merah ini nah tuh kelihatan ketika kita matikan ini nya nah dia akan mati nah ini untuk zoom kita lihat dulu tekan aja nah 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 oke ini untuk mengatur kualitas kualitas video yang di streaming jadi bisa hide nah hide ini lebih bagus ini bagus ini kita bisa kebalikan aja ke wajah biar dia tidak ada kendala tidak ada oke kemudian apa lagi ya fullscreen nya udah ya fullscreen nya fullscreen kayak gini bisa dilihat secara fullscreen oke kemudian ini 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 untuk foto capture foto klik aja disini save to album nah nah ini ada ini oke takus aja video juga sama tekan aja video ini nanti dia akan nge-record nah dia akan nge-record oke oke kebetulan memang gak ada istikat ya jadi seharusnya pakai istikat untuk nyimpan hasil video tadi nah dia gak akan nyimpan oke ini klik yang bawah ini more nah timelapse motion alarm semua ini bisa atur disini motion alarm nah motion alarm nya ini setting nya dari sini nah ini motion alarm ya deteksi alarm nah ini motion deteksi ini dia kita aktifkan ini untuk mengatur seberapa sensitivitas low, medium, atau height ini juga bisa kita lihat kita atur ya kita atur mulai jam berapa dia aktif ya start at nah misalnya 3D nah kayak gitu oke kita bisa atur jam berapa dia akan aktif kalau kita centang all day berarti dia aktif setiap saat ya oke ini juga sudah kayak gitu lah flip image flip image ini bisa digunakan untuk ketika posisi CCTV kita ini terbalik ini kan ada beberapa pemasangan yang harusnya kayak gini flip image oke kita akan lihat nah kan sudah sepun dia terbalik nah dia bisa nge-flip ini kita kembalikan aja terus nah oke ya demikian unboxing Xiaomi Xiaomi wireless CCTV oke wassalam tchau 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 tchau